Terima kasih. 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 Salam Kehutanan? Secara tugas ada. Saudara juga mengeluarkan IUBHKT? Pernah. Saudara juga mengeluarkan IUBHKT? Saudara tahu siapa yang harus mengesahkan RKT? Karena Saudara kan juga. Apakah yang mengesahkan RKT juga Bupati? Saya tidak mengetahui TKT karena memang saya membaca ada surat dari Menteri Kehutanan di TKT tidak salah, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah Kederaan berapa tahun ketika itu, bahwa kita boleh mengeluarkan IUBHKT? Artinya Saudara ada pengalaman masalah kerucaran ini? Ini bukan hal yang baru? Ya, tapi untuk masa proses IUBHKT, tapi teknis itu saya jangan, Pak. Pada waktu itu Saudara sudah terpikir seperti itu? Tidak, cuma saya melihat secara umum saja. Karena banyak sekali dan saya sampaikan tadi Pak Jawa, ya sudah banyak sekali, sehingga saya tidak secara detil, lalu-lalu saya melihat pointer-pointer seperti itu. Tapi saya tidak terpikirkan bahwa apakah ini seperti apa, di mana saya tidak terpikirkan. Baik, saya kembali masalah sedikit ini, masalah pengalaman saudara di 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 Kalau saya tidak salah ingat Itu izin Prinsip yang sudah diberikan Keuangan oleh Menteri Perhutanan Perhutanan kepada kepala Kerajaan Tarbupati Dan itu memang sudah sepak final Karena ada surat yang disampaikan oleh Menteri Perhutanan Kalau saya tidak salah ingat Ijin itu untuk apa Ini bukan kedapatan Ini karena pengalaman saudara saya banyakan, karena saudara juga sebetulnya tahu latar belakang IUBHKT itu apa. Izin, waktu itu saya jujur berubah, ini IUBHKT itu saya tahu hanya izin untuk melakukan kegiatan rambut hutanan, itu saja. Tetapi secara tin saya diri-iri mengetahui. Ketika saudara mengeluarkan IUBHKT, saudara tahu nggak tujuannya? Untuk apa dikeluarkan IUBHKT? Saya kurang menalami itu, tapi saudara mengeluarkan itu. Saudara nggak ada masukan dari Kepala Dinas Teknis, saudara? Iya, itu hanya disampaikan bahwa ini ada izin untuk melakukan kegiatan rambut hutanan, secara umum seperti itu. Saya memang tidak mengalami secara teknis waktu disampaikan. Saudara tidak berusaha untuk tahu, ketika itu mungkin yang disibukan saya tidak sempat berbicara. Ini BKT untuk kegiatan apa? Saya tidak mengetahui, Pak JPU, karena memang itu saya mengetahui teknis, jadi saya memang tidak sampaikan apa. Karena itu masalah teknis, kenapa saudara langsung tidak mencari tahu belum? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena memang saya baru menjabat, ketika itu baru beberapa bulan. Ya, oke, saudara baru saya tidak sempat untuk secara tepil bertanya juga. Saudara belum menjabat, tapi kan sebelumnya saudara punya pengalaman masalah kehutangan. Karena saudara selama menjabat serabtu, saudara menjabat selaku bupati, saudara juga pernah mengeluarkan IUBHKT. Nah, masalah BKT ini, BKT untuk apa? Saya berpikir, ada bagian kerja tahunan untuk IUBHKT atau untuk IUBHKT, dan alam atau tanaman. Dulu ada pemahaman saya, BKT saya pikir waktu itu, apa-lamanya, menentukan koordinat. Malah begitu, cepat saya berpikir begitu. Ternyata setelah ini saya baru tahu, itu bukan untuk koordinat, menentukan untuk koordinat. Pemahaman saudara untuk waktu menentukan untuk koordinat itu apa? Ketika itu lah, jadi saya pikir BKT itu untuk menentukan koordinat, misalnya untuk kalau menentukan areal koordinatnya. Hanya itu, secara umum, apakah itu tidak saudara berikan pada waktu saudara mengeluarkan namanya IJN prinsipnya, IUBHKT. Saya tidak kena, saya hanya berpikir, saya sudah percaya dengan depan aginas yang sudah saya sampaikan, mereka harus sesuai peratur perundangan, sehingga saya tidak perlu mendalami lagi. Cuma selintas di saya, saya pikir itu dulu. Setelah ini, saya bisa tahu berarti tidak ada. Pada waktu saudara menerima koordinat. Inti permintaan dalam koordinat itu apa? Saya baru tidak membaca yang sekarang saya ingat lagi. Mungkin waktu itu juga saya baca, tapi yang saya pasti saya baca. Pertama, ada surat permintaan dari usaha yang ditujukan kepada Dinas Kabupaten. Dinas Kabupaten itu di dalam surat makinnya Sipasat Jawa Jawa menyampaikan permintaan untuk kepada Kepala Dinas Provinsi dengan catatan bahwa semua sudah mengeluhi persyaratan baik teknis maupun administratif. Ini apa ya? Saya sudah lupa ya. Apa maksudnya? Karena tidak jelas juga di sini. Saya tidak ingat. Ini sudah terkumpul 11. 11 kan tidak pernah juga ada di sini. 11 kan? Sudah terkumpul 11, ya. 12 kan? Itu pada tanggal 24 Februari 2012, 20 0000. Ini makannya aja ke-12 malamnya aja. Lebih lima detik. Ini telepon ini saudara dulu kan? Iya. Saudara dulu. Nah, kalau telepon yang telepon di saudara dulu, sekarang adalah apa? Apa kejadian saudara menelpon mengapas pada pukul 00. Iya, saya tidak ingat konteks apa saya perbicaraan waktu itu kepada Albu. Sudah tadi ingat saya tahu. Dan di sini belum tidak jelas apa yang bicarakan dan apa musuhnya juga. Ini istimewa tidak jelasnya pembicaraan di sini. Karena ini kalau kita lihat adalah percakapan yang sudah saling tahu. Kalau percakapan yang tidak saling tahu, pasti saling menanyakan apa maksud. Tapi di sini ada percakapan yang sangat komunikatif, artinya dasar kita tahu maksud dari perkaraan. Coba diingat. Yang masalah sebelah sini apa? Ini menurut makabasnya adalah 1,1 juta tugas turun. Yang akan diberikan kepada TAHR Buzakir pada siang harinya. Ada 24. Ya, saya tidak ingat. Apakah mulai ada perawatan atau mulai nampau? Ini itu tidak ada. Kalau perkataan perawatan itu tidak ada. Adanya angka. Angka ini, kalau angka itu uang. Isinya adalah tanggal 16 Maret ya. Jam 11 malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ini penting agar tidak menjadi masalah dalam perlaksanaan di lapangan. Untuk menjadi perhatian. Bisa ya ya? Kepada Pak Lohman Atas. Kemudian. Saya sudah saya usaha maksimal dari Pak Lohman kepada Saudara. Sudah saya maksimal Pak untuk itu. Sudah saya maksimal Pak untuk itu. Uang itu belum ada dari mereka Pak. Yang saya serahkan kemarin malahan untuk menyelesaikan punya bapak. Punya pora belum ada sama sekali. Tapi semuanya itu enggak bisa saya jalan juga Pak. Itu menurut Pak Lohman Atas. Itu menurut KH dan SM. Di situ saya mau saya banyakan adalah kata-kata Lohman Atas yang saudara tangkap Pak Lohman Atas. Sudah saya usahakan maksimal Pak untuk itu. Uang itu yang belum ada dari mereka. Yang saya serahkan kemarin malahan untuk menyelesaikan punya bapak. Punya pora belum ada sama sekali. Tapi semuanya itu enggak bisa jalan juga Pak. Memang terbalik. Kalau kita melihat pada SMS yang pertama itu. Oke yang SMS pertama sudah ada pesan yang selai ke Tuhan. Pertama Pak Lohman sudah lama tidak melaporkan. Jadi sebuah urusan. Jadi saya sudah lama tidak berkomunikasi. Itu jelas. Pak Lohman sudah lama tidak melaporkan kepada saya. Dan saya menunggu kan beliau. Supaya pastikan semua urusan sesuai dengan peraturan penelituan yang berlaku. Agar tidak terjadi suatu dalam tangan hari. Untuk diperhatian. Itu warning saya kepadanya. Jadi urusan harus semua sesuai dengan peraturan penelituan. Kemudian tapi ini ada Pak Lohman yang mengatakan. Ya kemudian Pak Kementerian nyatakan ada yang SMS ke-2 ya. Ya kemudian satu. Saya juga tidak paham. Uang itu yang belum ada dari mereka Pak. Yang saya serahkan kemarin. Malahan untuk menyelesaikan punya Pak Pak. Punya perut, pora belum ada sama sekali. Tapi semuanya itu juga enggak bisa jalan juga Pak. Terus kemudian dan. Itu menurut KH dan SK. Ya saya berisi ke Pak DPU. Selalu memang kada-kada jawabannya. Selalu ingin saya. Kadang-kadang seperti mohon maaf. Waktu pagi saya menurutkan begitu. Kan tidak saya meresponskan semua sekali. Tidak saya jawab waktu yang jam 6 pagi saya akan menjaga. Kalau boleh saya berbicara berat-berat. Beliau bukan Kepala Dinas PPU saya. Sebenarnya kalau boleh saya menurutkan sini. Kepala Dinas PPU. Bukan ke Badan Perlindungan Hidup. Jadi karena kadang-kadang selalu yang ada hal-hal seperti itu. Jadi dari Kepala DPU beliau ke Badan Perlindungan Hidup. Kepala kan Anda menjadi rusak. Kita menjadi gubernur kan begitu. Bahkan mau disini. Saya waktu itu sempat. Satu Bupati yang harus menolak. Untuk pengiriman kongsus. Karena waktu itu saya menerah cerita. Itu kongsusnya yang selalu bermasalah. Malah saya satu-satu bupati waktu itu yang menolak untuk kongsus Jadi kita membentuk dengan aparat termasuk koding yang saya masukkan Oke, saya pernah ada dua kali surat saya dan waktu itu meminta bantuan dan agak ekon Kalau upaya itu saya jadi bupati, saya masih mempunyai sebuah dokumen-dokumen lengkap Bagaimana komitmen saya waktu itu untuk memperantas di ekologi Jadi, ada semuanya yang ada lengkap Jadi saya, bagaimana saya waktu itu membentuk tim pemerantasan e-loading Kemudian saya tidak hanya dengan kapolres Bahkan dua kali saya minta tenaga koding untuk membantu dalam rangka pendalian itu Dan juga termasuk saya membawa tiga pos di sungai-sungai itu Saya bangun sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada yang melakukan kegiatan koding itu Baya-baya konkret, selagi ada yang tertanyaan pada angka-angka itu Begini, maaf ya Maaf, bukan rumah nabas dengan suara Fasman Buat maaf, teman-teman Kalau Fasul Fasman, ya beliau menjadi pemerintah hutanan yang diangkat oleh bernur sepulsa Itu adalah umumat tersalik asing Saya menurut, dia sudah menjadi pemerintah hutanan Nah, ketika itu Bunya masih kosong jabat Lalu, karena saya masih baru, saya merupakan untuk memutuk kabinet saya Pemerintah itu Jadi, bagaimana itu Tadinya, karena beliau sudah berkenalaman banyak Bagaimana dipersedangkan di Dawa Taka Sudah 20 tahun di hutanan Jadi, tentu sudah berkenalaman yang baik Tadinya seperti itu Tapi, menjelang keadaan terang itu Saya mendapatkan beberapa informasi yang sampaikan tadi itu Ada hafal lima kali kebanyakan Seperti itu, makanya saya pindah ke Nuriau Dari Koles Kutanan menjadi sekolah Badan Kutanan Kepanan Iya, Pak Nah, kalau kita hari ini ya, Pak Iya, Pak, hari ini, Pak Ya, untuk kebanyakan juga Bagaimana menurutkan kalau ini Jadi, ya, ini aja lagi mungkin Ada yang mau lagi Tapi, ya, ya Sudah tahu, ya, Pak Sudah tahu Ya, ya Ya, tapi oke Waktu itu berapa selanjutnya saja Saya, saya nampor Masa ada untuk berlasan Cuma Berjam-jam Anda bicara tadi Sama sekali tidak mendapatkan Anda orang yang tertutup Kecuali di situ tertutup Waktu Anda berasal masih Tentang penilaian apa itu Gini, gitu Tentulah Tapi Anda bisa bayangkan Bagaimana pengamatan kami Selama berjam-jam Terhadap ucapan-ucapan Anda selama tadi Tentulah, ya, tidak ada yang menutupi Tentulah, itu bagus sekali Bicara Selalai-lalainya orang Lagi terdapat Selepal gubunnya Dia harus dibaca, gitu Dia masih tahu, gitu, apa sih yang diambil Para tangan ini Oh, ini mengenai Barang kerja Kalau ini barang kerja, itu Intinya adalah memberikan Ijin kepada yang dikasih Ijin itu untuk melakukan kegiatan Kegiatan itu intinya adalah Bahan-bahan Dan kreks, segala macam Terus sampai penanaman Ya, mungkin Anda tidak tahu itu Kalau Anda bilang Anda tidak tahu Tidak masuk akar Karena Anda bukan di bawah seperti itu Oke Sekarang, begitu Anda sudah tahu Bahwa itu salah Anda sudah beritakan bahwa Anda mau perbedakan Bahwa Anda tidak lakukan apa-apa Anda diam Gimana, Anda tahu Apa namanya Rasa Rasa khawatir terhadap sesuatu yang salah Kok tidak ada? Kenapa sampai keadaan? Apa ada yang mengalami Anda? Apa ada orang-orang yang Barangkali Anda Tidak bisa bergerak lagi Karena dia sudah menyerahkan Sesuatu kepada Anda Tidak, sama sekali Kalau tidak kenapa Anda Tidak melakukan jendakan apapun Ya, saya kan sudah menyerahkan Untuk diri saya Jadi, saya menyerahkan Ini ada repotoran balik Dan misal ikutan Kalau tidak ada repotoran balik Semangkan itu sudah diselesaikan Sementara saya Itu baru memulai tugas Oke Saya tahu Apa cerita tadi Tapi apakah itu Malah seperti menunggu Kesalahan namanya Anda sadar nih Ada satu kesalahan Anda minta perbaiki Anda sudah beritakan Tapi gak perbaiki Habis tidak perbaiki Anda akan beritakan Apa-apa Berlanjutlah terus itu Jadi, tidak ada tuh Rasa khawatir Melayangkan Masalah hukum Kenapa? Kalau begitu Apa yang menghalangi Anda Untuk memulai tugas Anda sudah menang Beruduk ya Coba kita ingat-ingat Dari Berapa ya? Sembilan orang ya? Anggota Dekar yang masuk ke Jara Yang sejauh-jauh Ya Sembilan berapa? Sembilan Berapa orang dari berapa? Dua Tujuh orang bukan dari kororan Saya paham Kalau Ketika Anda berbicara lain Dengan Pak Apa itu? Juhan Pak Johan Ini susah bergerak Karena yang minta uang itu Bukan dari fraksi kororan Bagaimana dibawa melalang? Kelurutian Kami Saya berbiaset Soal Apa namanya Anggota Dinas Apa ya? Apakah Saudara Pernah menerima Tembusan surat Dari Menteri Quran Yang dikirim kepada Menari Soal Permintaan Terjunjuk Dari Kata disebut Suaritas Menteri Quran Disitu ada tembusan Tapi saya tidak Membaca Tidak mengetahui Tidak hanya begini Tadi kan disebutkan Disitu ada tembusan Dan itu kan berada Saudara kan mengetahui Ada tembusan Yang saya masih Tidak mengetahui Apakah pastinya Saudara mengetahui Ada tembusan Berarti itu Tidak mengetahui Lalu tadi Menerapkan ada tembusan Gimana saya tahu ada berkate, 26 Maret sebulan kemudian, ada tiga berkate, 21 April sebulan kemudian, ada dua berkate dari siap sebelum Mei, apinya berdua hari ke Mei. Sehingga menjadi tiga, dari-dari perkataan saya, masih berbilang waktu yang sentih. Ini terjadi berkulang, hari yang sama berkulang. Berkulang, berkulang seperempat kali. Kenal, mungkin selalu gua menurut di media-nya menunggung. Coba saya ingatkan lagi terdakwa bahwa suhu ibu saudara-saudara datang, ini, artinya sudah ada dua kira, sudah tidak dapat pelanak sebulan. Tidak ada yang menyatakan seperti itu. Ketika seorang mengatakan kesaksian dia, itu proses saja, itu tidak perlu saya keterangan kekerangan dia. Itu, ya itu kepernyataan yang sebulan. Saya tidak perlu menyatakan seperti itu. Ini jam satu siap. Satu siap. Baik, ya itu. Ambil jam satu siap. Tengah lupuh. Juga lupa, ya. Kedatapun, bagaimana? Sudah lupa. Terima kasih. Terima kasih.